Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol UNAI K4 kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi wajah yang panas perih setelah menggunakan las listrik oke bagi kawan-kawan biasanya yang mengalami wajahnya perih panas seperti terbakar itu biasanya dikarenakan tidak menggunakan alat safety masker atau helm bilinggung hanya sekedar menggunakan kacamata karena dalam keadaan pengelasan yang lama itu bisa mengakibatkan hawa panas dari asap dan si elektroda yang terbakar itu akan berakibat kepada kulit wajah kita karena biasanya orang yang las itu tidak terlalu jauh dari objek yang kita las bagaimana tutorialnya jika Anda menggunakan las listrik kemudian wajah Anda yang terasa perih terasa panas seperti terbakar begini tutorialnya dan simak baik-baik untuk para tukang las sampai habis agar bisa paham oke lalu apa obatnya obatnya adalah ini nah siapa yang tahu ini ini adalah lidah buaya lidah buaya ini bisa untuk mengatasi wajah kita yang perih yang memar atau panas setelah menggunakan las listrik lalu bagaimana tutorialnya simak berikut tutorialnya yang pertama harus kalian lakukan kawan-kawan lakukan adalah setelah mengelas kawan-kawan silakan cuci cuci buka setelah cuci buka lalu kita lap dengan handuk lalu kita gunakan maskernya nah begini mas bro caranya mas bro mbak sis yang tuang las nah si lidah buaya ini kita potong secukupnya saja potong seperti ini dibuang sisi kanan dan kirinya kemudian dikupas bagian sebelahnya nah seperti ini yang ini masih utuh kemudian setelah ini sudah seperti ini lalu kita oleskan pada wajah kemudian kita oleskan pada wajah seperti ini nah setelah kita oleskan lidah buaya tadi dia akan mengering seperti ini ada yang sebagian yang mengering ada yang masih wasa ini ini diulang kembali oleskan kembali seperti ini ratakan lagi sampai tiga kali nah setelah tiga kali kita tinggal tidur nah saran saya gunakan ini sebelum tidur kalau kita mau kerja gunakan ini bisa cuma harus dicuci setelah kita tiga kali mengoleskan baru kita cuci kalau anda menggunakannya setelah sebelum tidur maka biarkan sampai pagi pagi baru cuci muka ketika kita bangun dan kegunaan atau manfaat dari aloe vera ini atau lidah buaya ini adalah selain untuk menghaluskan wajah untuk menghindari rasa panas rasa terbakar dari asap plastisik tadi ini juga untuk menyamarkan flek-flek hitam yang ada di wajah kita itu yang kedua yang ketiga adalah untuk menyamarkan atau mengobati jerawat atau bekas-bekas jerawat yang pada yang ada pada bagian wajah anda jadi banyak sekali manfaat dari lidah buaya atau aloe vera oke mungkin begitu saja tutorialnya jangan lupa lakukan sesering mungkin karena kita setiap hari menghadapi api menghadapi elektrodak maka tumbuhan semacam ini kalau saya sudah wajib ada di rumah karena ini bisa mengobati rasa perih rasa yang luar biasa ketika wajah kita terasa perih setelah menggunakan alas istri begitu saja tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat buat anda ladang pahala buat kami jangan lupa subscribe like komen dan share dan juga lonceng notifikasinya agar kita ketinggalan video-video berikutnya dari Jempolonek 4 saya Fandir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jempolonek 4 mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati